Customer atau pengguna AWS adalah perusahaan yang tentu saja, perusahaan besar terutama yang tentu saja dari sisi keamanan yang menganggap keamanan adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena terkait dengan end-usernya, terkait dengan data-data sensitif yang perlu disimpan maupun diproses di dalam perusahaan atau bisnis tersebut. Jadi di modul ini kita akan lihat bagaimana pendekatan yang digunakan AWS terkait dengan sisi keamanan di Cloud Computing. Di total ada cukup banyak topik yang akan kita bahas. Ada enam topik terkait dengan model pertanggung jawaban keamanan. Share Responsibility Model yang digunakan AWS untuk Cloud Computing Service-nya. Kemudian kita bahas salah satu service di AWS yang cukup vital, kalau saya bilang cukup critical, yang terkait dengan Identity and Access Management atau IAM. Kita sebutnya IAM boleh, kita sebutnya IAM boleh. Kemudian tahapan atau topik berikutnya adalah terkait dengan cara kita mengamankan. Kalau kita membuat akun baru di AWS, setelah kita daftar, langkah pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan keamanan lebih dan lebih kejamin dari sisi keamanannya di AWS. Kemudian keamanan akun secara umum, jadi bukan hanya yang baru saja, tapi untuk membuat setilanya IAM user tambahan, bagaimana cara membuatnya lebih aman, lebih secure. Kemudian topik berikutnya adalah tentang mengamankan data. Jadi ini juga salah satu hal yang penting, bagaimana konsep keamanan data yang ditawarkan oleh AWS untuk user-nya. Dan yang paling terakhir terkait dengan compliance, terkait dengan bagaimana ketaatan pada aturan-aturan, baik itu yang dikeluarkan oleh government atau pemerintahan, ataupun yang dikeluarkan oleh standar di industri. Dan yang perlu diperhatikan juga di modul keempat ini, kalau kita coba lihat di bagian modul, kita coba cek di modul 4. Ini sekarang saya sedang dalam student view, bukan sebagai instruktur. Jadi di modul keempat berbeda dengan modul sebelumnya. Jadi ada dua, kalau di sini kita bisa lihat, akan ada dua hal yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh para peserta. Teman-teman sekalian, yang pertama, seperti biasa kita akan melakukan knowledge check di akhir modul ini, setelah kita melihat section-nya. Itu akan ada tanda sentangnya kalau kita menyelesaikan dengan nilai minimal 80. Yang kedua adalah, yang baru di sini adalah penyelesaian lab. Kita bisa lihat di sini, ada bagian lab dan kebetulan untuk yang student view yang sekarang sedang saya pakai ini. As student, itu sudah tercentang atau sudah terselesaikan. Jadi nanti kita tinggal masuk ke dalam lab status ini, melihat modulnya, kemudian Anda bisa seperti yang kita diskusikan juga, kita bicarakan di pertemuan pertama, cara untuk memulai lab. Jadi kita ada start lab pertama, kemudian dilanjutkan dengan AWS. Itu sebenarnya bisa dilihat kembali kalau memang ada yang lupa. Bisa dilihat kembali di bagian introduction, di section yang how to complete lab exercises. Kalau masih ada yang lupa, mungkin ada yang terlewat, materi tentang menyelesaikan lab. Bisa dilihat kembali di sini. Jadi begitu Anda selesai menyelesaikan di modul 4. Anda telah menyelesaikan lab, kemudian telah menyelesaikan modul 4, dengan tanda centang yang artinya sudah completed. Itu artinya di modul 4 Anda juga sudah selesai. Dan muncul di sini tanda centang dan Anda artinya sudah menyelesaikan di modul 4. Itu sedikit pesan, sponsor untuk LMS, AWS Academy Instructor yang kita gunakan. Kita lanjutkan saja untuk materi dulu ya. Ini terkait dengan topiknya bagaimana kita bisa mengenali share responsibility modelnya. Nah ini salah satu hal yang juga kalau saya boleh bilang ya, Anda bisa tandai bahwa ini akan cukup sering keluar pada saat Anda ikut di sertifikasi cloud practitioner. Salah satu hal yang pasti wajib ditanyakan. Kemudian mengenali ya sama, kurang lebih mengenali responsibility atau tanggung jawab dari sisi customer maupun dari sisi AWS. Karena namanya share responsibility model artinya dia berbagi kan. Kita berbagi antara tanggung jawabnya saya sebagai pengguna dan tanggung jawabnya AWS sebagai penyedia lainan atau penyedia service. Masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing terkait dengan keamanan. Kemudian yang berikutnya juga sama yang seperti kita bahas sebelumnya terkait dengan IAM. Kemudian bagaimana mengamankan data. Data ini nanti secara umum terbagi dua. Jadi data yang tersimpan maupun data yang dalam proses transit, dalam proses pengiriman. Bagaimana mengamankan opsi-opsi keamanan apa yang ditawarkan oleh AWS. Dan yang terakhir kembali ke yang compliance. Bagaimana kita mengenali compliance program yang sudah ada atau sudah dilakukan oleh AWS. Diterkait dengan share responsibility model. Jadi di sini secara umum bahwa model tanggung jawab keamanan bersama. Ini sebenarnya tanggung jawab keamanan bersama antara dua pihak. Antara dua pihak, antara AWS sebagai penyedia layanan dan customer sebagai pengguna layanannya. Layanan cloud computing. Di sini dikatakan yang pertama, customer sebagai pengguna itu bertanggung jawab terhadap keamanan in the cloud. Dalam artian keamanan di dalam cloud. Jadi insightnya, di bagian dalamnya. Di bagian dalam cloud tersebut. Itu bisa mencapuk mulai dari datanya. Kemudian dari sisi platform yang digunakan atau aplikasi yang disimpan atau dijalankan di dalam cloud computing. Terus tanggung jawab dari sisi customer, dari sisi pengguna. Kemudian terkait dengan identity dan access management. Jadi sistem loginnya atau dia memberikan password atau memberikan user ke siapa saja. Itu tanggung jawab sepenuhnya dari sisi customer. Selanjutnya ini agak, ini masih kalau saya boleh bilang ini masih di wilayah abu-abu ya. Kadang operating system, network maupun firewall ini bisa jadi tanggung jawabnya. Tergantung jenis service yang digunakan. Kalau ada service-service tertentu yang memang itu sudah menjadi tanggung jawabnya dari customer. Tapi ada service-service lain yang itu sudah dipaketkan oleh AWS, customer-nya tinggal menggunakan. Jadi kalau dalam hal seperti itu, service-service seperti itu, itu sebenarnya adalah tanggung jawab kembali ke AWS. Kemudian tanggung jawab lainnya dari sisi customer, itu adalah dari data encryption dan data authenticity autentikasi. Jadi proses enkripsi data, proses autentikasi integritas data di sisi client, tentu saja itu adalah bagian atau tanggung jawab dari sisi customer. Kemudian server-side encryption. Jadi server-side encryption bagaimana kita melakukan enkripsi terhadap data file system maupun data. Ini juga kalau boleh saya bilang masih tergantung service-nya lagi. Ada service-service tertentu yang mungkin itu menjadi tanggung jawab dari sisi customer. Tapi nanti ada sisi-sisi lain, dari service-service lain, di mana itu menjadi sebenarnya tanggung jawab dari sisi AWS. Kemudian traffic protection. Jadi untuk traffic protection, lalu lintas jaringan, profesinya itu kembali tanggung jawab dari sisi customer. Di mana dia mengenkripsi data, jadi memilih. Jadi sebenarnya ada beberapa opsi yang sudah disediakan oleh AWS. Tinggal bagaimana customer mempunyai opsi atau pilihan untuk mengaktifkan layanan tersebut atau tidak. Itu ada tanggung jawabnya dari sisi customer. Kemudian dari sisi AWS sendiri, kalau di sini katakan AWS bertanggung jawab, the security of the cloud. Ini kalau boleh saya bilang mungkin agak susah kita menjelaskannya, tapi bukan outside the cloud. Karena kita sudah bilang tadi, customer itu bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi atau apa yang disimpan, apa yang dijalankan di dalam cloud tadi. Sedangkan of the cloud berarti dia secara umum, secara luas, bagaimana pengoperasian, bagaimana pengaturan, bagaimana manajemen, komponen-komponen yang menyusun cloud tadi. Itu adalah tanggung jawab dari sisi AWS. Kalau sini bisa dilihat, mulai dari infrastructure atau hardware, dari sisi global infrastructure maupun hardware secara umum. Dari regions, kemudian kita sudah bicara kemarin ya tentang regions, AZ, dan edge locations. Ini semuanya adalah tanggung jawab dari sisi AWS. Keamanan, baik keamanan fisiknya, baik itu keamanan dari sisi software-nya, itu adalah tanggung jawab dari AWS. AWS yang bertanggung jawab untuk memberikan keamanan di bagian hardware maupun dari sisi global infrastructure. Mulai dari tingkat regions, masuk ke AZ, data center, maupun di edge locations-nya. Di keseluruhan itu adalah tanggung jawabnya AWS, dari physical infrastructure-nya. Kemudian sisi lain juga yang menjadi tanggung jawabnya AWS adalah terkait dengan software yang berjalan di atas hardware tadi. Pun tidak semuanya yang menjadi tanggung jawabnya AWS juga. Jadi terkait dengan virtualisasi dari layer virtualisasi yang berjalan di atas hardware tadi, itu adalah tanggung jawab dari AWS. Storage juga termasuk penyimpanannya, termasuk untuk keamanan database yang digunakan untuk berjalannya cloud, serta networking yang memang dibangun untuk AWS. Ini keseluruhannya adalah tanggung jawab dari sisi AWS. Jadi of the cloud, jadi satu bertanggung jawab terhadap perjalannya cloud secara umum, itu adalah dari sisi AWS, keamanannya. Sedangkan yang satu lagi, dari sisi pengguna itu apa yang disimpan, apa yang dijalankan di dalam cloud, itu adalah fully tanggung jawab dari sisi customer, dari sisi pengguna. di security of the cloud, ini kita membahas lebih lanjut lagi. Seperti yang disebutkan tadi, physical security dari data center. Data center yang masuk dalam lingkup AZ, yang masuk dalam lingkup regions, yang masuk dalam lingkup edge location juga, ini adalah physical security-nya, atau keamanan dari sisi fisiknya adalah tanggung jawab dari AWS. Kemudian hardware dan software infrastrukturnya, yang berjalan di data center tadi, itu kembali tanggung jawab dari sisi AWS juga. Jadi ini yang masuk, atau yang disebut sebagai security of the cloud. Kemudian untuk infrastructure jaringannya, pertama kalau ada intrusion detection, ini kembali tanggung jawab dari sisi AWS. Bagaimana dia menjaga, ada intrusi, ada yang mencoba masuk ke dalam jaringan yang di handle oleh AWS, itu tentu saya tanggung jawab dari AWS-nya. Kemudian virtualization infrastructure, server tadi, itu yang akan divirtualisasi sebenarnya. Yang kemudian yang memang kita gunakan sebagai cloud computing. Nah, dari sisi ini juga ini kembali jadi tanggung jawab dari sisi AWS. Masih dari sisi software, tapi untuk virtualization infrastructure, maupun instant isolation, bagaimana setiap instance itu harus punya pembatasan, karena bisa saja satu yang dipunyai oleh entitas pemerintahan tertentu ataupun entitas perusahaan tertentu, dan yang satu lagi mungkin dalam server yang sama, ada instance lain yang dipunyai oleh bisnis yang berbeda lagi. Tentu saja ini harus ada pemisahannya. Harus ada pengaturan dari sisi keamanannya, sehingga tidak ada hak akses yang bisa tertukar antara satu entitas, antara satu virtualisasi dengan virtualisasi yang lain. Nah, di sini kembali, ini tanggung jawabnya dari sisi AWS. Di global infrastructure, termasuk regions, azep, edge location, dan data center-nya. Ini adalah tanggung jawab fully semuanya dari sisi AWS. Sedangkan dari sisi customer, dari customer data, kemudian aplikasi yang berjalan di atas sebuah server misalnya, atau sebuah instance EC2. Ini fully tanggung jawab dari sisi customer. Compatting system, network, dan file configuration. Ini, saya bilang tadi, masih masuk kategori abu-abu ya. Tergantung jenis service yang digunakan. Ada service-service tertentu, misalnya EC2, kita pakai EC2 berarti operating system, bagaimana networknya, konfigurasi firewall di dalam EC2 yang kita gunakan, itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari sisi user. Karena EC2 yang di-launch tadi itu berada di dalam cloud. Hitungannya in the cloud. Jadi, itu fully tanggung jawab dari sisi pengguna atau customer. Jadi, termasuk juga operating systemnya ya. Operating system dari sisi, kalau operating system mungkin butuh patching dari sisi keamanan, misalnya ada update, kalau di Windows ada update. Sama juga di Linux maupun di Mac. Maintenance juga, bagaimana maintenance-nya dilakukan, kalau ada update keamanan yang perlu ditambahkan. Ini fully tanggung jawabnya dari sisi customer. Kemudian, aplikasi yang berjalan, bagaimana kita memberikan password-nya, bagaimana akses yang berdasarkan role-based dan lain-lain, itu masuk dari tanggung jawab sisi customer. Kemudian, security group configuration atau konfigurasi untuk security group, ini sebenarnya lebih terkait dengan pada saat kita menggunakan layanan VPC maupun EC2. Dalam hal itu, itu adalah tanggung jawabnya customer. Menentukan port yang bisa dibuka dan port yang bisa ditutup, termasuk jenis transport yang bisa digunakan di jaringan tersebut, fully tanggung jawab dari sisi customer. Karena ini semuanya berjalan di dalam cloud. firewall, baik yang dari operating system maupun dari host-nya, kalau dia ada di dalam cloud, itu sudah fully tanggung jawab dari sisi customer. Termasuk konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan, terutama pada saat kita melakukan konfigurasi di VPC, sebagai virtual network, itu kembali tanggung jawab dari sisi customer. Untuk manajemen akun, ini juga sudah dibicarakan seperti AWS organization, di mana satu akun itu bisa membuat akun-akun yang lain. Kembali, ini tanggung jawab keamanannya, itu jatuhnya di sisi customer. Jadi, customer yang menentukan, yang membuat akun tersebut, yang menentukan bagaimana keamanan passwordnya, misalnya, kalau dia pakai ada akses kemanajemen konsol, dan bagaimana dia membagikan password maupun key tersebut, itu ke pihak-pihak yang berkepentingan, atau memang yang punya hak akses ke sana, kembali tanggung jawab dari sisi customer. Jadi, kalau saat membuat akun seperti itu, tetap saja sih sebenarnya ada fitur-fitur yang bisa diaktifkan, sudah diberikan oleh AWS, bahwa sudah diberikan juga guide-nya nanti, bahwa kalau saat membuat suatu akun, sebaiknya, misalnya passwordnya sepanjang ini, bisa kita konfigurasi. Bahwa pastikan passwordnya mungkin 8 karakter, seperti itu, kemudian ada karakter non-alfabet, ada karakter simbol, ada karakter numerik, ada lowercase maupun uppercase, dan lain-lain. Itu bisa diatur menggunakan AWS IAM. Cuma mau menggunakannya atau tidak, itu adalah tergantung dari sisi customer. Makanya jatuhnya tanggung jawabnya dari sisi customer lagi. Kemudian ini yang saya bicarakan tadi, bahwa ada beberapa service, ada beberapa service di mana kita harus lihat servicenya dulu, baru kita bisa tentukan apakah, misalnya dari sisi operating systemnya, dari sisi hardwarenya, itu harusnya menjadi tanggung jawab keamanan siapa, apakah AWS atau customer-nya. Ini kan sudah kita bicarakan kemarin ya, sudah sempat saya sebutkan bahwa, secara umum ada tiga, tiga jenis service yang diberikan oleh AWS. Yang pertama ada yang namanya infrastructure as a service, kemudian di atasnya lagi kita bisa buat yang namanya platform, dan kita bisa gunakannya platform as a service, yang paling simpel di atasnya ada lagi yang disebut sebagai software as a service. Pertama kita bahas yang dua dulu ini, infrastructure as a service dan platform as a service. Untuk infrastructure as a service, contohnya ada di sini, bagaimana kita menggunakan layanan dalam bentuk infrastructure, misalnya server, itu pakai EC2. Untuk layanan penggunaan disk atau hard disk, kita bisa pakai elastic block store. untuk menggunakan network, virtual network, kita bisa pakai virtual private cloud. Ini adalah contoh-contoh dari layanan yang bentuknya atau tipenya adalah infrastructure as a service. Dalam hal ini, tanggung jawab customer sebenarnya lebih banyak di sini. Di sana kita lihat saja dari sisi Amazon EC2. Ada saat kita membuat instance EC2, itu kita bisa memilih operating systemnya, kita bisa memilih akan ditaruh di network yang mana, kemudian kita juga bisa memilih security groupnya seperti apa. Dalam artian security group, kita mengatur file-nya, kira-kira port mana yang bisa dibuka, port mana yang harusnya ditutup. Dalam instance tersebut. Nah, karena itu diatur fully oleh customer, tentu saja tanggung jawab keamanannya juga jatuhnya dari sisi customer. Kita mengatakan bahwa customer bertanggung jawab terhadap lebih banyak lagi aspek keamanan kalau dari sisi infrastructure as a service. Karena memang kita ada di level bawah, kita ada di level hardware-nya yang kita gunakan, yang kita ambil sebagai servicenya. Jadi infrastructure as a service. Kemudian satu tingkat lagi di atasnya, satu abstraksi lagi di atasnya adalah platform as a service. Platform as a service, dalam hal ini customer-nya tidak meng-handle lagi infrastructure yang ada di bawah. Jadi tidak meng-handle lagi CPU-nya, tidak meng-handle lagi storage-nya, tidak meng-handle lagi mungkin RAM-nya dan lain-lain, atau jaringannya, network-nya. Tapi bisa langsung menggunakan layanan tertentu. Dalam hal ini salah satunya yang dari sisi kompetasi ada yang namanya AWS Lambda. Sifatnya serverless. Serverless sebenarnya tetap ada server. Cuma kita server tersebut tembus pandang. Kita cuma langsung menggunakan, kita memberikan satu kode, itu kemudian akan dieksekusi oleh AWS Lambda. Tanpa kita tahu server yang ada di background-nya itu seperti apa berjalan. Kemudian ada konfigurasi dari sisi operating system-nya, itu semuanya transparan buat si pengguna. Kalau kita pakai platform as a service. Transparan atau invisible. Jadi kita tidak manage yang di bawah, infrastructure bagian bawahnya. Jadi dalam hal ini, kalau sebelumnya tadi seperti infrastructure as a service di EC2, kita pakai EC2 tadi, kita akan handle operating system-nya, kita akan handle firewall configuration-nya, dan beberapa konfigurasi keamanan lainnya, kalau di situ. Begitu kita gunakan Lambda misalnya sebagai layanan komputasi juga. Kita tidak perlu lagi menghandle misalnya operating system-nya, kita tidak perlu lagi menghandle firewall configuration-nya. Ini semuanya akan di handle oleh AWS. Jadi tanggung jawabnya sekarang pindah. Jadi berbeda tipe service, tanggung jawabnya, tanggung jawab keamanannya itu bisa berbeda juga. Dalam hal ini untuk misalnya Lambda, dari operating system-nya, tanggung jawab operating system-nya, tanggung jawab patching, database, konfigurasi firewall, maupun disaster recovery, itu ada di sisi AWS. Jadi berbeda sedikit saja. Kita sudah berbeda tanggung jawab. Jadi memang seperti saya bilang semuanya, ada juga beberapa hal itu yang tergantung dari sisi jenis service-nya apa. Ini contoh yang paling terlihat. Bagaimana kita bisa berbeda tanggung jawab keamanannya, begitu jenis service-nya berbeda. Dan di sini katakan customer yang fokusnya memang yang managing kodenya saja, atau data yang dijalankan di atas platform tersebut. Yang ketiga adalah yang software as a service. Software as a service, benar-benar kita hanya gunakan layanan software-nya, bahkan kita tidak perlu misalnya mengunggah atau memanage kodenya, kode dari suatu aplikasi. Kita hanya tinggal menggunakan layanan software-nya saja. Ada beberapa yang di sini ditawarkan juga oleh AWS. Misalnya AWS Trusted Advisor. Ini salah satu bagian dari support plan sebenarnya. Jadi dia ditawarkan bisa melakukan pengecekan terhadap infrastructure maupun resource-resource yang ada. Kemudian akan memberikan saran atau rekomendasi. Sama juga AWS Shield digunakan untuk, salah satunya adalah untuk denial of service protection, jadi untuk mencegah DDoS. Amazon Chime ini mirip dengan yang sekarang kita gunakan buat webinar, mirip juga dengan Zoom ataupun GoMeet dan lain-lain. gunanya biasanya digunakan untuk video meeting, ataupun melalui chatting dan lain-lain. Yang dipunya atau dibuat servicenya oleh AWS. Dalam hal ini, ini sifatnya dari sisi keamanannya, mungkin customer itu sedikit sekali tanggung jawab. Sisanya sebenarnya adalah tanggung jawab dari sisi AWS untuk membuat misalnya service-service ini aman. Jadi itu beberapa hal terkait dengan, ini topik pertama yang kita bahas, bagaimana kita melihat AWS, jadi tanggung jawab keamanan tidak full di tanggung jawab AWS saja. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh pengguna, kadang mungkin pengguna bahwa, oh saya sudah pakai layanan cloud computing, berarti keamanan harusnya, apalagi dikatakan bahwa, oh ini sudah sebesar ini perusahaannya yang memberikan layanan. Tapi kenapa masih ada masalah keamanan yang muncul? Tiba-tiba data saya ada yang ambil, tiba-tiba ada yang bisa masuk ke akun saya dan lain-lain. Padahal sudah dikatakan bahwa, untuk hal-hal seperti itu, ada beberapa hal yang memang harusnya jadi tanggung jawab dari sisi customer. Karena ini kita bicara cloud computing, akan ada yang berada di dalam cloud itu yang menjadi tanggung jawab dari customer, jadi dia bisa memilih, apakah mau mengaktifkan opsi-opsi keamanan yang ditawarkan oleh AWS, atau disediakan oleh AWS, atau tidak. semakin kita bisa memanfaatkan opsi-opsi keamanan tersebut, harusnya tingkat keamanan dari sisi aplikasi, maupun data-data yang kita simpan, atau yang kita jalankan di cloud computing, itu menjadi lebih tinggi lagi tingkat keamanannya. kemudian ini beberapa contoh ya, ini sebenarnya lebih cocok kalau kita bisa interaktif, berhubung karena keterbatasan saat ini, memang kita targetnya mencoba mencari, mendidik sebanyak mungkin, serta masuk ke dalam perkenalan dengan AWS, dan cloud computing secara umum. Ini ada skenario seperti ini, jadi ini adalah diagram penggunaan AWS cloud, dalam ini berarti customer-nya dia pakai beberapa layanan, yang pertama ada layanan simple storage service, S3, kemudian dari storage-nya, kemudian pakai virtual private cloud, di dalamnya dibuat satu instans EC2, beserta ini RDS berarti ya, database dengan tipenya Oracle. Yang tentu saja kita ketahui itu berjalan di atas satu global infrastructure. Nah yang menjadi pertanyaannya nanti, ini ada beberapa poin yang kita harus tentukan, apakah itu menjadi tanggung jawabnya AWS, atau menjadi tanggung jawabnya customer. Pertama kita lihat yang poin pertama. Jadi poin pertama dikatakan upgrade dan patch untuk operating system di Amazon EC2, atau EC2 instance. Nah kita kembali ke jenis servicenya, ini masuk di infrastructure as a service EC2. Operating system itu adalah pilihan dan tanggung jawabnya dari sisi customer. Jadi termasuk proses upgrade-nya maupun patching-nya dari operating system tersebut, itu harusnya di handle oleh customer, bukan oleh AWS. Karena ini sekarang lingkupnya berada di dalam cloud computing, jadi in the cloud. Tentu saja ini adalah tanggung jawab dari sisi customer. Poin kedua, physical security dari data center, dari global infrastructure-nya. Kalau bicara physical security, ini kita bicara security of the cloud. Bagaimana cloud itu bisa berjalan, bisa menyediakan fasilitas, bisa menyediakan resource, tanggung jawabnya dari sisi AWS. Kemudian infrastructure virtualisasi, infrastructure terkait dengan virtualisasi, ini masih ada di ranah atau lingkupnya AWS. Jadi tanggung jawabnya AWS. kemudian setting untuk security group di situ. Ini berada dalam lingkup cloud. Berarti berada dalam lingkupnya cloud, in the cloud berarti itu sudah jadikan untuk customer. Kemudian konfigurasi aplikasi yang berjalan di atas situ. Karena dia berjalan di situ, IS2-nya sudah fully adalah tanggung jawabnya customer. Jadinya aplikasi yang berjalan di IS2 instance juga fully tanggung jawabnya customer. Kemudian Oracle upgrades and patches di Oracle instance di RDS. RDS ini masuk di kategori platform as a service. Jadi kalau ada upgrade patch, kita hanya menggunakan database-nya saja. RDS. Jadinya sisanya adalah tanggung jawabnya dari sisi AWS. Jadi kalau dia jalannya di RDS, RDS itu adalah platform as a service. Kemudian bagaimana kalau ditanyakan, kita jalankan juga Oracle instance di Amazon di situ. Kita install Oracle di Amazon di situ. Ini adalah tanggung jawab dari sisi customer. Jadi ini masuk juga dalam kategori in the cloud. Jadi tanggung jawabnya siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak boleh mengakses, apakah boleh read, boleh write. Itu semuanya diserahkan, itu terserah. Itu harusnya diatur oleh customer. Kan oleh AWS. Skenario lainnya lagi. Jadi dalam hal ini kita punya VPC, ada subnet. Di dalamnya ada web server yang berjalan di atas Amazon di situ. Kita punya internet gateway yang menghubungkan web server tadi dengan internet. Kita punya cara aksesnya ke isi itu melalui CLI. Kita pakai support shell keys dan kita juga akan pakai AWS Management Console untuk akses ke web server. Siapa yang memastikan AWS Management Console tidak di-hack? AWS Management Console ini adalah tools yang digunakan. Jadi yang tidak. Harusnya yang memastikan tidak di-hack, tidak bisa di-hack adalah AWS. Terus siapa yang bertanggung jawab mengkonfigurasi subnet? Subnet ini berada dalam ringkuk cloud lagi. Seperti saja ini adalah tanggung jawab dari sisi customer. Siapa yang mengkonfigurasi VPC? Kurang lebih sama. VPC, rekonfigurasi subnet, sama-sama tanggung jawab dari sisi customer. Yang melindungi dari outage itu kalau ada jaringan yang bermasalah, tidak bisa di-hack, siapa yang bertanggung jawab dalam satu region. Ini adalah bagaimana cloud-nya itu berjalan adalah tanggung jawabnya dari sisi AWS. Security of the cloud-nya. Kemudian yang mengamankan SSH keys-nya, karena ini sudah diberikan kepada customer, ini tanggung jawab dari sisi customer. Siapa yang memastikan ada network isolation antara AWS customer data? Itu saja dari sisi AWS. Yang memastikan low latency network connection antara web server dengan S3 bucket? Ini masuk di hardware infrastructure atau network infrastructure-nya. Dari of the cloud, berarti dari AWS. multi-factor authentication untuk semua user login. Siapa yang menginforce? Ini sebenarnya adalah opsi yang diberikan oleh AWS. Tapi untuk menginforcing atau mengaktifkan multi-factor authentication, itu adalah tanggung jawab si customer. Cara kita melihatnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat apakah dia berada di dalam cloud, kemudian apakah berada di luar cloud, atau memang dia bertanggung jawab supaya cloud computing ini bisa berjalan. Kemudian kita bisa lihat jenis service-nya apa. Jenis service-nya apakah masuk di platform as a service, apakah masuk di software as a service, atau di bagian infrastructure as a service. di bagian infrastructure as a service, mungkin sebagian besar tanggung jawabnya mulai dari operating system, hingga network konfigurasi itu masuk di tanggung jawabnya customer. Berbeda dengan platform as a service maupun software as a service. Software as a service dan platform, tanggung jawab customer itu sedikit lebih kecil dibanding AWS. Karena memang dia menawarkan layanan yang sudah dimanage oleh AWS. Sehingga tanggung jawab keamanannya pun akan jatuh di AWS. Ini kita sudah selesai di section 1, di topik pertama tentang share responsibility. Jadi di sini di takeaways-nya yang perlu kita perhatikan, AWS itu bertanggung jawab melindungi infrastrukturnya. mulai dari hardware, software, jaringan, dan fasilitas, di mana AWS cloud-nya itu berjalan. Jadi bagaimana pelayanan-layanan service itu bisa berjalan, itu tanggung jawabnya AWS. Sedangkan apa yang kita simpan, apa yang ada di dalam cloud tadi, itu tanggung jawab customer. Ini untuk service yang masuk kategori infrastructure as a service, customer pasti bertanggung jawab ya, terhadap sebagian besar konfigurasi keamanan maupun manajemen. Termasuk operating systemnya, update-nya, security patch-nya, kemudian firewall dari IaaS tersebut, dan konfigurasi keamanannya, security group, kalau kita pakai EC2 maupun VPC. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Identity and access management. Jadi, identity sama access management ini adalah sebuah service yang diberikan, ini secara gratis ya, sudah secara default akan diberikan oleh AWS ke customernya. apa yang digunakan adalah untuk mengatur hak akses ke AWS resource, AWS resource atau AWS servicenya. Jadi, resource ini dikatakan entitas dalam AWS account yang kita bisa bekerja, misalnya EC2 instant. Jadi, layanan-layanan yang ada di AWS, misalnya EC2 setelah dibuat ke instance, kemudian S3 bucket-nya itu kita bisa mengatur di menggunakan IAM, bagaimana hak aksesnya, bagaimana akses tersebut, atau kita membuat, kita bisa membuat user nantinya, user itu nanti bisa mengakses bagian yang mana saja atau service yang mana saja. Nah, sini siapa? Kita bisa mengontrol siapa yang bisa per minute, bahkan per aksi-aksi terhadap suatu resource, itu kita bisa tentukan, berhak atau tidaknya seseorang, berhak atau tidaknya suatu service, melakukan terminasi terhadap EC2 instance. Jadi, fine-grained atau benar-benar detail access-right-nya. Jadi, siapa yang bisa mengakses, kemudian resource yang mana yang bisa diakses, dan apa yang bisa dilakukan terhadap resource tersebut. Dan bagaimana cara mengaksesnya? Kalau kita bicara cara mengakses, kita ada beberapa cara. Pertama, kita bisa pakai management console, ada tiga ya kemarin, management console, secara pakai graphical user interface dengan web browser, atau kita bisa pakai text-based, pakai command line interface, pakai terminal, atau kita bisa pakai akses dengan menggunakan program atau aplikasi. kita pakai SDK, software development kit. Nah, itu kita bisa tentukan apakah ini boleh diakses melalui management console, boleh diakses melalui command line interface, atau boleh diakses melalui SDK. Terakhir, ini no cost, jadi sudah diberikan gratis. Bagaimana cara kita mengatur siapa yang berhak mengakses layanan atau resource-resource yang ada di AWS. Secara komponennya ada empat di sini. Ada empat komponen yang penting saat kita mau mengatur identity sama access management. Pertama, ada komponen yang namanya user. Jadi user ini tentu saja bisa berupa seseorang. Seorang ini dalam berarti user-nya. Seseorang ataupun aplikasi. Jadi bisa berupa seseorang yang memang mengetikan username-nya dan password. Jadi dilakukan secara manual. Atau aplikasi yang biasanya menggunakan istilahnya ada access key-nya. Ada access key yang diberikan satu aplikasi, sehingga dia bisa mengautentikasikan dirinya untuk menggunakan satu AWS account. Kemudian yang kedua ada yang namanya group. Group ini secara sederhananya kita bisa menggabungkan beberapa user yang sudah kita buat sebelumnya. Kita gabungkan dalam satu kelompok tersendiri yang nantinya punya otorisasi. Otorisasi yang sama. Atau dengan kata lain dia mempunyai hak akses yang sama. Dia akan melakukan, dia bisa mengakses hal-hal yang sama, dia bisa mengakses resource yang sama. Setelahnya punya otorisasi, otorisasi yang sama. Kemudian ada yang disebut sebagai I am policy. I am policy ini adalah satu dokumen tertentu yang menentukan. Ini yang namanya kalau policy kan bahasa Indonesia kebijakan. Jadi ini yang menentukan bagaimana suatu resource itu bisa diakses dan bagaimana level aksesnya setiap resource. Nanti kita bisa lihat sebenarnya kalau cara menentukan bahwa person atau application ini punya hak akses seperti apa, itu ditentukan dari polisi yang melekat ke I am user tersebut. Jadi sebuah policy atau kebijakan itu biasanya akan memberikan akses ke resource tertentu dan juga menentukan bisa melakukan apa saja terhadap resource. Misalnya ada policy untuk menentukan akses ke resource EC2. Jadi dalam hal ini kita bisa menentukan bahwa di dalam policy tersebut misalnya kita bisa menentukan bahwa dia bisa menghapus atau terminate EC2, dia bisa launch EC2, dia bisa stop atau start sebuah EC2 atau tidak. Itu kita tentukan, kita atur dalam sebuah policy. Nah yang terakhir ada yang disebut sebagai juga I am role atau peran di I am. Ini biasanya digunakan untuk yang kita memberikan mekanisme untuk memberikan hak akses tertentu, tapi dalam waktu yang mungkin agak singkat saja. Ini nanti ada sedikit perbedaan antara policy, grup, maupun role. Nah I am user ini bisa sebutkan tadi, kita bisa akses oleh by person, by person ataupun melalui service atau aplikasi. Jadi kalau kita memberikan hak aksesnya dalam bentuk untuk aplikasi ataupun misalnya service, service lain, itu yang diberikan adalah akses key ID dan secret akses key. Ini kemudian akan digunakan oleh AWS CLI misalnya ataupun SDK untuk mengotentikasi dirinya sebagai pengguna I am user yang berhak itu mempunyai masuk ke dalam AWS account. Yang kedua adalah melalui AWS management console. Kalau ini biasanya dilakukan oleh human atau manual. Kita bisa pertama ada tiga komponen yang harus dimasukkan. Pertama digital account-nya, kemudian ada username dan password-nya. Atau kalau ada tambahannya, ada juga nanti tambahan untuk MFA-nya. Multi-faktor authentication-nya. Sama seperti kita mau login, misalnya Google atau yang lainnya, pada saat kita mau login username dan password, kita bisa tambahkan lagi bahwa misalnya ada kode yang dikirim melalui Google Authenticator atau misalnya melalui SMS maupun email dan lain-lain. Itu tambahan autentikasi keamanan. Ini autentikasi. Kalau kita bicara autentikasi, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana saya memverifikasi diri saya sendiri untuk masuk ke dalam suatu sistem. Dalam hal ini kita untuk masuk ke dalam suatu AWS account. Akun AWS. Itu untuk autentikasi. Kemudian ini yang kita bicarakan tentang MFA, jadi multiple factor authentication. Jadi selain username dan password, ada tambahannya lagi. Ada tambahan kode yang harus dimasukkan oleh orang yang mencoba mengakses untuk meningkatkan keamanan. Dengan sampai passwordnya sudah terkompromi. Maksudnya mungkin sudah ada yang bisa melakukan brute force dan lain-lain sehingga passwordnya sudah ditetahui. Tapi dengan satu lagi istilahnya, satu lagi tembok. Satu lagi tembok penghalang keamanan menggunakan MFA. Jadi kalau password sudah benar, akan ditanya lagi satu kode autentikasi yang kita bisa tentukan apakah mau melalui tools tertentu atau kita pakai ada device yang sifatnya hardware yang dipegang ataupun misalnya pakai cara lain. Kalau tadi autentikasi, kita bicara tentang mengidentifikasi dirinya, mengidentifikasi usernya. Siapa saya, siapa saya sehingga mau masuk ke sistem. Kalau yang kedua adalah setelah kita masuk, kita harus menentukan bahwa user yang masuk ini itu berhak melakukan apa saja. Action apa yang diperbolehkan. Itu namanya otorisasi. Secara simpelnya ya. Jadi setelah dia masuk ke dalam AWS account, apa yang mereka boleh lakukan. Dan ini nanti dispesifikasikan atau ditentukan oleh IAM Policies. IAM Policies ini bisa melekat nanti baik itu ke IAM User atau dia melekat ke IAM Group atau dia juga bisa melekat ke IAM Role. Salah satu dari ketiga ini kita bisa lekatkan yang namanya IAM Policies. Ini sebagai contoh ya. Di sini dikatakan dari polisi ini kita memberikan full akses ke EC2 instance. Jadi dia boleh melakukan apapun terhadap EC2 instance. Tapi untuk S3 bucket dia hanya punya akses untuk rate only saja. Berarti dia tidak boleh melakukan operasi yang sifatnya write, misalnya menghapus, memodifikasi, ataupun misalnya mengubah dari isi yang ada di S3 bucket. Permissionnya, jadi kita bicara permission, berarti kita bicara tentang apa yang bisa dilakukan. Permission berarti kita membolehkan apa yang boleh dilakukan. Nah di sini permission ingin menentukan resource yang mana, which resources dan operasi yang mana boleh dilakukan. Jadi secara default, secara defaultnya semua permission itu adalah denied. Kecuali kita bikin aturannya di dalam polisi ini, IAM Policies. Kalau sesuatu memang di-denied secara eksplisit, berarti itu tidak akan pernah bisa diakses. Tapi secara default semuanya, awalnya itu semuanya di-denied atau ditolak. Tidak diperbolehkan. Dan juga skopnya di IAM Service Configuration adalah global. Jadi semua setting di sana akan berlaku untuk semua region yang ada di AWS. Jadi tidak hanya berlaku di region tertentu saja, tapi sudah berlaku secara otomatis ke semua region yang ada. Terus ada yang disebut sebagai principle of least privilege. Kenapa ini penting? Ini adalah komponen, principle yang penting juga di sistem keamanan komputer. Bahwa pada saat kita mau memberikan akses ke user tertentu, atau misalnya ke role tertentu, atau ke group tertentu, kita hanya memberikan permission yang memang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Sebagai contoh misalnya, saya memberikan hak akses ke group developer. Untuk group developer, kemungkinan hak akses yang diperlukan mungkin adalah, kalau dibilang group developer, dia mungkin hanya akan menggunakan EC2 instance. Seharusnya dia tidak punya kepentingan, tidak punya kepentingan untuk menghapus, kemudian mengedit, atau apapun terhadap EC2 instance. Namanya mungkin developer, dia tinggal jalankan saja aplikasi di atas server yang sudah disediakan. Jadi dalam hal ini, saya tidak akan memberikan hak akses untuk menghapus, terminate, launch yang instance baru, dan lain-lain yang terkait dengan EC2. Karena developer harusnya tidak terlalu terkait dengan hal itu. Bukan tanggung jawabnya developer untuk menyiapkan infrastrukturnya. Bisa saja mungkin kita punya bagian lain, misalnya dari sisi ops-nya yang menentukan bahwa saya akan membuat environment-nya. Tinggal developer saja yang menentukan aplikasi yang berjalan di atas. Jadi list privilege, kita memberikan hak akses list dalam artian secukupnya saja, tidak lebih. Tidak lebih dan menurut saya tidak kurang, jangan sampai kurang hak akses. Kita memberikan privilege atau permission yang secukupnya saja, yang memang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan fungsinya. Tidak lebih dari situ. Itu yang principle of list privilege. Jadi, kalau memang dia developer, berarti dia cukup bisa melihat EC2 instance, tapi dia tidak boleh ada akses untuk menghapus, atau dia tidak boleh juga membuat EC2 instance baru. Hanya boleh menggunakan saja. Ini yang selalu berangkatnya dari sana. Jadi, kemudian kalau memang dirasakan ternyata, oh, developernya ternyata butuh hak akses juga, misalnya ke S3. Itu kita tambahkan lagi. Jadi, dari awal kita buat yang seminimal mungkin, hak aksesnya. Kalau ada tambahan, baru kita tambahkan kalau memang dirasa diperlukan. atau memang ada permintaan atau request dari developernya. Jadi, selalu berangkat dari minimal privilege-nya. List privilege-nya. Kalau dirasakan perlu ditambah, baru ditambahkan. Ini I am policies. Jadi, ini bentuknya dalam dokumen. Nanti kita bisa perlihatkan seperti apa. Jadi, sebenarnya ini sama saja bocoran dari lab-nya. Tapi tidak apa-apa. Jadi, ada dokumen tertentu yang mendefinisikan permission-permission terhadap resource yang ada di AWS. Dan yang namanya policy ini, ada dua tipe berdasarkan identity. Berarti, dia bergantung ke identitas orang yang akan menggunakan policy tersebut. Yang pertama, ada juga yang nanti dilekatkan. Jadi, ini melekatnya ke resource-nya. Bukan melekat ke user-nya, bukan melekat ke group atau ke role. Tapi, dia melekat ke resource-nya. Dalam hal ini bisa melekat ke S3 bucket, bisa melekat ke isi itu instant, dan lain-lain. Langkah yang paling mudah sebenarnya yang paling bisa terlihat adalah dari sisi paling sering terlihat itu resource-based dari S3 bucket. Kita bisa mendefinisikan itu siapa yang boleh, apakah ini sifatnya public, apakah ini bisa di-override, bisa di-copy, atau bisa diakses secara public atau tidak. Yang pertama, identity-based policy. Untuk identity-based policy, nanti dia dilekatkan ke salah satu dari tiga ini. User, group, atau role. Kemudian, ada dua jenis aksi yang bisa diatur di sana. Pertama, aksi yang diperbolehkan terhadap satu entitas. Atau aksi yang tidak diperbolehkan. Jadi, kita bisa definisikan keduanya. Yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian, di sini, jadi hubungannya itu kalau kita bicara di database, di single policy, bisa di-attach, bisa dilekatkan ke entities lebih dari satu. Boleh ke beberapa user, boleh ke beberapa group, boleh juga ke beberapa role. Jadi, tidak hanya, intinya, begitu kita sudah lekatkan ke satu user, tidak boleh lagi kita lekatkan ke user yang lain. Tidak seperti itu. Jadi, policy ini bisa berlaku untuk semua user, atau bisa juga untuk satu user, atau sebagian user saja. Begitu juga dengan group maupun role. Kemudian, single entity. Satu entity tersebut, misalnya user, satu user bisa saja punya lebih dari satu policy juga. Jadi, satu entity, entah itu user, entah itu group, atau role, itu bisa punya lebih dari satu policy. Jadi, dia bisa punya policy yang terkait dengan isi itu, boleh punya policy terkait dengan S3, boleh punya policy terkait dengan yang lain. Jadi, lebih dari satu boleh. Jadi, hubungannya ini kalau kita bilang many-to-many lah. Jadi, satu policy bisa dilekatkan ke banyak entitas, sedangkan satu entitas juga bisa punya lebih dari satu policy. Many-to-many kalau kita bicara di database. Resource-based policy yang melekat, melekatnya bukan ke entitas, bukan ke user, bukan ke group, maupun ke role, tapi melekatnya ke resource-nya langsung. Ini contoh sebuah dokumen I am policy. Jadi, kalau kita lihat ini formatnya mungkin sudah cukup akrab. Ini adalah format dari JSON. Script Object Notation, di mana dia menggunakan kurung kurawal sebagai pembatasnya. Mual buka dan tutup. Kemudian ada masing-masing key-nya, ada key dan value-nya. Kalau di sini, ini salah satu contoh, I am policy di mana dia memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap resource tertentu, aksi baik itu untuk, aksinya itu DynamoDB berarti semuanya bisa dilakukan. Kalau bintang di sini menerapkan dia boleh read-write semuanya aksi terhadap DynamoDB atau tabel DynamoDB tersebut, begitu jadikan S3. Dia boleh melakukan apapun terhadap aksi apapun terhadap S3, karena di sini dijelaskan ada tanda bintang. Berarti mencakup semua aksi terhadap S3 maupun DynamoDB, tapi dibatasi untuk resource tertentu saja. Dalam hal ini kita batasi untuk tabel tertentu di sini, nama tabelnya, dan bucket-nya juga kita tentukan, misalnya bucket untuk bucket tertentu dengan nama bucket name. Atau bisa juga kita tambahkan deny-nya secara eksplisit juga, bahwa user yang punya policy seperti ini atau grup yang punya policy seperti ini, itu tidak boleh melakukan aksi apapun. Jadi tidak boleh melakukan aksi. Ini not resource dalam artian selain resource yang disebutkan di sini. Jadi ini boleh dikatakan dia bisa hanya melakukan, dia punya full akses di tabel DynamoDB tertentu, dan di S3 bucket tertentu saja. Sedangkan selain itu, dia akan di-deny. Jadi eksplisit deny-nya lebih duluan sebenarnya di-evaluasi dibanding dengan eksplisit law-nya di sini. Begitu dia mau mencoba melakukan modifikasi terhadap tabel lain selain yang di-revisikan di sini, itu akan di-deny. Atau bucket lain selain yang di-revisikan di sini, juga sama akan di-deny. Ini contoh dari IAM Policy. Sedangkan resource-based policy, ini resource-based policy dilekatkan ke resource. Jadi bukan ke user, bukan ke group, bukan ke role, tapi ke resource-nya. Misalnya ke S3 bucket tertentu. Dan karena dia resource-based policy, tentu saja biasanya ada perbedaan dari satu resource tertentu dengan resource yang lain. Jadi di sini salah satu contoh yang diberikan adalah resource-based policy untuk S3 bucket. Ini di, policy-nya menyatakan bahwa kita memberikan akses ke user dengan nama Mary Major untuk melakukan operasi list, operasi pembacaan, dan operasi pembacaan objek terhadap bucket yang ada di bucket yang namanya photos. Berbeda dengan identity-based tadi. Identity-based ini dilekatkannya ke user. Polisinya memberikan hak akses untuk melis atau melihat daftarnya dan membaca objek yang ada di photos bucket. Dengan resource-based policy, dilekatkan ke S3 bucket-nya. Juga sama sih, menyatakan user yang mana yang boleh mengakses atau mempunyai akses untuk membuat daftar dan melihat, membaca objek yang ada di dalam S3 bucket ini. Jadi, dan tidak semua AWS service punya resource-based policy. Hanya beberapa saja. Salah satunya di sini ada S3. Jadi bagaimana yang menentukan suatu permission? Jadi yang pertama kali selalu dicek adalah apakah ada di polisi tersebut yang menyatakan denied secara eksplisit. Eksplisit dalam artian benar-benar tertulis bahwa ini adalah polisi atau permission untuk deny. Kalau ada seperti itu, itu sudah otomatis deny. Yang pertama. Kemudian kalau tidak ada, dia mengecek dulu. Apakah ada yang menyatakan dia allowed atau diperbolehkan atau tidak. Kalau ada, ya sudah. Berarti boleh diakses. Tapi kalau tidak ada, secara defaultnya kita pakai implicit deny. Meskipun tidak ada yang bilang denied. Tapi karena tidak ada yang allowed atau yang tidak ada yang memperbolehkan, ya tanggap dia tidak boleh diperbolehkan untuk diakses. Jadi ini urutannya. Di IAM Group, ini kita bicara Groups. Groups ini kumpulan dari beberapa user. Jadi misalnya saja ada group untuk admin, ada group untuk developer, ada group untuk tester. Kemudian nantinya kita buat polisinya, nanti tidak usah dilekatkan ke satu-satu, gitu. Misalnya, misalnya saya punya polisi di sini untuk admin, gitu ya. Untuk admin. Jadi ini memperbolehkan bahwa admin boleh mengakses semuanya, gitu. Di dalam polisinya itu tertera. Ini kalau seperti dengan saya membuat group, saya tidak perlu melekatkan ke masing-masing orangnya seperti ini. Dengan saya membuat group, saya tinggal lekatkan saja ke grup adminnya. Begitu saya lekatkan ke grup admin polisinya, maka Carlos Salazar dan Marcia Oliveira ini sudah bisa mempunyai permission seperti yang disebutkan di dalam polisi admin. Kemudian yang lainnya lagi saya punya developer misalnya. Polisi untuk developer. Polisi developer misalnya bisa akses S3, bisa akses di situ, tapi tidak boleh menghapus, seperti itu. Itu saya tidak usah lekatkan ke masing-masing usernya, misalnya seperti ini. Tidak usah. Tapi saya tinggal lekatkan langsung ke grup developer. Dengan demikian, misalnya kalau ada perubahan, misalnya grup developer ini saya merubah hak aksesnya. Mungkin dikurangi atau ditambahkan. Saya tinggal ubah di polisinya. Itu sudah otomatis akan berlaku untuk semua user yang ada di sini. Begitu juga dengan tester dan seterusnya. Dan juga di sini aturannya satu user itu boleh masuk di lebih dari satu grup. Tidak ada masalah. Dan tidak ada default group. Jadi memang benar-benar harus dialokasikan tiap user itu masuk di grup yang mana. Dan batasan lainnya adalah tidak bisa kita buat satu grup, kemudian kita mau masukkan ada grup lain yang kecil di dalamnya. Grup yang lebih spesifik mungkin. Jadi ini tidak disupport oleh IAM. IAM role di sini. Saya bilang ini digunakan untuk permission tertentu. Mirip dengan IAM user sebenarnya. Jadi kita bisa attach ke policy. Cuma bedanya nanti IAM user ini tidak akan terasosiasi dengan satu orang. Tapi bisa diasosiasikan tidak hanya ke orang, tapi bisa ke aplikasi maupun juga bisa ke service. Dan keyword lainnya dari role ini dia sifatnya biasanya temporary. Atau sementara saja. Di sementara dia diberikan role tertentu, tapi kemudian bisa dicabut. Kalau misalnya dia sudah melakukan fungsinya, atau melakukan sesuatu yang diperlukan, kita bisa cabut lagi role-nya. Jadi kayak di sini kalau lambangnya sini helm, kita bisa pakai helm untuk menandakan bahwa kita mungkin kepala project. Tapi begitu selesai kita sebagai kepala project, tanggalkan helmnya. Sudah selesai, ada bukan lagi kepala project. Helmannya agak spesifik di helm. Jadi lakukan untuk delegasi akses. Bisa digunakan oleh IAM user di dalam AWS account yang sama. Bisa digunakan oleh AWS service. Misalnya Amazon EC2 itu mempunyai role tertentu. Atau bisa digunakan oleh IAM user di account yang berbeda. Ini contoh IAM role-nya. Jadi di sini kita punya Amazon EC2 instance. Ada aplikasi di Amazon EC2 instance yang memerlukan akses ke S3 bucket. Dia mungkin perlu membaca atau perlu menulis data ke S3 bucket. Supaya dia punya akses. Karena S3 bucket ini kan adalah resource yang tentunya diproteksi. Hanya untuk memudahkan EC2 instance ini bisa melakukan atau punya akses ke sini. Kita akan punya satu IAM policy yang memberikan akses ke bucket photos tadi. Kemudian ini akan dilekatkan ke IAM role. Jadi di IAM role. Kemudian IAM role ini bisa diberikan ke Amazon EC2 instance tadi. Jadi sekarang Amazon EC2 instance ini akan menggunakan permission yang ada di dalam role tersebut. Untuk mengakses S3 bucket di sini. Karena tanpa role sepertinya, tanpa ada permission seperti ini. Ini pasti akan di-denied access-nya. Pasti di-denied tanpa role ataupun tanpa policy. Maksudnya harus kita berikan role dan beserta dengan menentukan policy-nya atau kebijakannya. Oke, sudah 9.07. Kita bisa break dulu 15 menit. Setelah itu kita akan kembali dan kita coba lihat bagaimana IAM role itu di dalam, contoh-contoh IAM role di dalam AWS. Kita pakai sedikit dari lab, lab IAM. Kita bisa lihat bagaimana konfigurasinya setelah break. Jadi kita break dulu 15 menit. Kita ketemu lagi 15 menit dari sekarang.